Sempat dua kali mangkir MF, pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Ajung Jember yang menjadi terlapor dalam kasus dugaan pencabulan sejumlah santriwati. Kamis yang memenuhi panggilan penyidik. Melalui kuasa hukumnya, MF kini juga tengah bersiap untuk melaporkan balik sang istri jika tuduhan tindak asusila itu tak terbukti. Didampingi tim kuasa hukumnya, MF, pengasuh sebuah pondok pesantren di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung Jember, Kecamatan Ajung Jember, kami siang akhirnya memenuhi panggilan penyidik. MF langsung masuk ke ruang unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA, guna diperiksa penyidik dalam kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwatinya. Kehadiran MF pada kami siang merupakan kedatangannya yang pertama, setelah dalam dua kali panggilan sebelumnya, ia sempat mangkir. Adapun materi pemeriksaan masih belum diketahui pasti, sebab Kepolisian Resor Jember hingga kini juga masih belum bersedia memberikan keterangan. Menurut kuasa hukumnya, MF sejauh ini masih dimintai keterangannya sebagai saksi terlapor. Hari ini agendanya adalah kita memenuhi panggilan peterangan saksi, terus kemudian dari santriwati juga empat orang didamping oleh sekiatri. Jadi agendanya seperti ini. Materinya kita belum tahu, yang jelas ini kan masih pemeriksaan pertama dari panggilan kedua. Di perkara ini kan sudah jelas, teman-teman media juga paham bahwasannya santriwati yang dibawa visum ini kan seolah-olah korban. Padahal mereka ini bukan korban, dia nggak pernah menyatakan diri sebagai korban. Buktinya mereka masih dekat, masih tetap di pondok, masih memberikan kuasa kepada kita. Jadi otomatis nanti pasti kita akan lapor balik. Kita fokus di perkara yang ini dulu, kalau ini selesai pasti kita akan lapor balik. Di sisi lain pihak MF, kini juga sedang bersiap untuk melaporkan balik HA, pelapor yang juga istrinya, jika tuduhan tindak asusilah kepada santriwati itu tak terbukti. Tak hanya MF, sejumlah santriwati juga terlihat memasuki ruang unit PPA untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Dari Jember, Baron El-Safi, mengabarkan untuk KJTV. Terima kasih.